Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman para medik veteriner Hari ini kami dari kelompok 13 Akan melaksanakan podcast Pada mata kuliah etika profesi Penghayatan profesi dan legislasi veteriner Dengan mengusung tema yaitu Bekerja sesuai dengan profesi Tupoksi dan kompetensi para medik veteriner Pada podcast kali ini Saya Fatoni Rahman Hakim Selaku moderator Akan melakukan sesi tanya jawab Kepada dua narasumber Yaitu Fitriya Dewi Maharani Dan juga Donita Najwa Untuk mempersingkat waktu Kita langsung saja menuju sesi tanya jawab Nah pertanyaan yang pertama yaitu Apa sih menurut kalian yang dimaksud dengan para medik veteriner? Oke jadi para medik veteriner merupakan pegawai negeri sipil yang diberikan tugas tanggung jawab Wawenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan Serta pengamanan produk hewan di bawah penyeliaan medik veteriner Baik terima kasih atas jawabannya Kemudian kita langsung ke pertanyaan yang kedua Yaitu apa yang dimaksud dengan jabatan fungsional para medik veteriner? Nah untuk jabatan fungsional para medik veteriner Merupakan jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wawenang Melakukan kegiatan di bawah penyeliaan medik veteriner Di bidang pengendalian hama dan penyakit hewan Serta pengamanan produk hewan yang diduduki oleh PNS Dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang Oke baik Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga adalah Apa saja kegiatan yang dilakukan oleh para medik veteriner? Untuk kegiatan para medik veteriner meliputi pendidikan Pengendalian hama dan penyakit hewan Pengamanan produk hewan Pengembangan profesi dan penunjang kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan Serta pengamanan produk hewan Pengendalian hama dan penyakit hewan Serta pengamanan produk hewan Memiliki kegiatan yang meliputi persiapan dan pelaksanaan pengendalian hama dan penyakit hewan Serta pengamanan produk hewan itu sendiri Wah ternyata banyak sekali ya kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh para medik veteriner Nah kemudian untuk pertanyaan yang keempat Apa saja sih tugas pokok yang dapat dilaksanakan oleh para medik veteriner? Tugas pokok para medik veteriner merupakan menyiapkan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan Serta pengamanan produk hewan Baik kita langsung ke pertanyaan 5 saja Yaitu untuk para medik veteriner adakah jenjang jabatan dan pangkat yang berlaku? Untuk jabatan fungsional, para medik veteriner merupakan jabatan fungsional keterampilan Jenjang jabatan para medik veteriner dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi adalah para medik veteriner pelaksanaan pemula Para medik veteriner pelaksana, para medik veteriner pelaksanaan lanjutan dan para medik veteriner penyela Baik, terima kasih atas jawabannya Kemudian kita langsung ke pertanyaan yang terakhir Yaitu apa saja kegiatan para medik veteriner yang sesuai dengan jabatannya? Untuk para medik veteriner pelaksanaan pemula Aka menyiapkan penyusunan rencana kerja tingkat lapangan serta laboratorium Dan juga menyiapkan bahan dan peralatan tingkat lapangan dan laboratorium Serta melakukan vaksinasi dari strain hewan atas penyeliaan dokter hewan untuk tingkat kesulitan Kemudian untuk para medik veteriner pelaksanaan akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan Pemeriksaan etiket table dokumen persyaratan Pemeriksaan kebenaran jenis jumlah, volume dan juga kemasan hewan Pemeriksaan peralatan atas penyeliaan dokter hewan Melakukan pengambilan spesimen atau sampel untuk penyeliaan dokter hewan Serta membuat preparat untuk keperluan pengujian Kemudian untuk para medik veteriner pelaksanaan lanjutan akan mengumpulkan keterangan tambahan Untuk menguatkan diagnosa dan pemeriksaan dokumen persyaratan Serta yang terakhir untuk para medik veteriner penyeliaan Akan melakukan pemeriksaan eksterior atau fisik untuk tingkat kesulitan 3 Yaitu satwa liar atas penyeliaan dokter hewan Serta melakukan bedah bangkai untuk tingkat kesulitan 3 atau hewan besar dan juga satwa liar Wah terima kasih ya teman-teman Narasumber yang telah menjawab segala pertanyaan yang telah dilontarkan Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada podcast kali ini Kurang lebihnya mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih